Maka dia akan mendapat asupan makanan dari kulit Kulit yang kita sayati ini juga Dia akan mendapatkan asupan makanan dari sini Sehingga nanti dia akan menempel secara otomatis Kita dapat mengikatkannya Kita fokuskan pada bagian bawah terlebih dahulu Ditarik Nggak usah terlalu kencang Yang penting pokoknya rapat Mengingat betapa pentingnya okulasi sambung pucuk Ataupun pencangkokan bagi tanaman Bisa juga dilakukan dengan cara sambung sisip ya Karena akan membuat tanaman berbuah Itu akan lebih cepat lebih instan dalam pembuahannya Nah disini saya ingin memberikan tutorial Ternyata sambung pucuk ataupun okulasi Itu bisa juga diterapkan untuk tanaman jenis singkong Agar dapat menghasilkan umbi yang lebih banyak Lebih besar juga panen lebih melimpah Daripada umumnya orang menanam Nah ini hasil dari sambung pucuk ataupun okulasi Yang sudah saya lakukan ya Supaya hasilnya ini jumbo dan lebat Untuk bagian atas entresnya ini Kita bisa menggunakan jenis singkong karet salah satunya Dari ke-300 populasi kurang lebih Singkong yang ada di Indonesia Untuk entresnya ini pergunakanlah yang memiliki karakter jenis singkong yang besar dan lebat Nah seperti ini Ini sudah jelas-jelas 100% hidup dan tumbuh ya Nah saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara okulasi sambung pucuk ataupun sambung sisip Kita harus mengetahui dulu konsepnya Bibit yang kita okulasi ini akan kita gunakan untuk berapa kali penanaman Kalau untuk sekali penanaman Untuk bagian bawah ini maka kita cukup menggunakan 15 hingga 20 cm saja Dan untuk yang mau kita pakai untuk 5 kali penanaman Kita bisa menggunakan 70 cm Nah jadi nanti habis semasa panen di bagian bawah yang terpendam dengan tanah itu harus kita pangkas Dan untuk sisa dari bibitnya ini bisa kita tancapkan kembali Gitu ya Untuk okulasi memiliki kedalaman berapa yang tepat Yang saya lakukan adalah 10 cm hingga 15 cm Gitu ya Nah untuk bagian yang atas seperti ini yang terlalu pucuk Ini jangan digunakan karena sudah saya pastikan Ini nanti akan mengering Ini lebih baik kita buang saja Dan lalu kita cari yang mendingan agak rapat ya Jadi langsung kita lakukan penebasan seperti ini Dan ini daun-daunnya harus kita buangi Berikut pelepahnya ini ya Sampai betul-betul dia bersih Ini jangan sampai ada Begas pelepah ataupun daun yang masih tersisa Ini betul-betul sampai gundul seperti ini Dan untuk entres yang lain Dia sudah memiliki batang yang sudah tidak hijau lagi Ini juga sangat bagus Rahasianya harus tahu ya Dari sistem pemotongan ini harus betul-betul lurus Jadi tidak boleh ini nanti Terjadi adanya faktor kerenggangan Ketika nanti menempel ya Jika kita pergunakan untuk sambung Sisi seperti ini Proses yang harus dilakukan Kita harus memahami terlebih dahulu Kita lakukan pemangkasan Begini Di bawah bekas pelepah ini ya Dan bekas pelepah ini tidak boleh hilang 100% Jadi kita melakukannya harus miring Karena bekas pelepah ini Dia akan memiliki arah yang berlawanan Dengan yang ada di atasnya Maka kita cara mengirisnya harus seperti ini Jangan sampai hilang secara menyeluruh Lakukan ya pengirisannya itu miring Seperti ini ya Jadi rahasianya itu dia berada di sini Untuk penyambungannya adalah mata bertemu dengan mata Jadi kalau mau disambungkannya yang di bagian bawah Maka ini harus kita ketemukan dengan mata yang akan kita sambungkan Cuma karena saya ingin memakainya di bagian atas ini Karena tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi Sehingga saya akan melakukan pengirisan kembali ya seperti ini Ini seperti ini sampai betul-betul separuh ini dia mengelupas Nah seperti ini ya Dan kemudian untuk bagian samping ini Ini kita perlu lakukan juga pelukaan seperti ini Karena tujuannya nanti untuk pembalutan ya Jadi dari kulit yang masih tersisa di sini Supaya nanti mengenai dari kulit entres tersebut Langkah berikut yang harus kita lakukan adalah Cara menyayatnya jangan di bagian atas Nanti dari bibit singkong itu Dari atasnya ini pasti akan mengalami dehidrasi Ini salah satu contohnya adalah seperti ini ya Dari tingkat keberhasilan ini Jadi saya menyayatnya itu nomor dua Bukan dari yang paling atas ini Karena ini dehidrasi ya Dehidrasi untuk bagian atas Itu pasti mengering Jadi kita kalau mau sambung sisip Ataupun mata ganti mata seperti ini Ya kita jangan nyari yang di bagian atas Kita cari yang nomor dua hingga nomor empat Nah hati-hati cara mengirisnya ya Lihat Cara mengirisnya pun tidak boleh seperti ini Tidak boleh Tapi separuh ini saja Separuh bekas pelepah ini ya Cara mengirisnya Kita lakukan penyayatan seperti ini Pelan-pelan Jangan sampai kebablasan Nih ini masih tersisa ya Jangan sampai hilang secara menyeluruh Hati-hati cara mengirisnya Karena ini sangat menentukan sekali Apakah nanti okulasi ini berhasil atau tidaknya Gitu Nah seperti ini kurang lebihnya ya Masih ada bekas pelepah Bekas pelepah masih ada Lalu Teknik menyambungnya adalah seperti ini Nah ini setelah dia lurus seperti ini Lalu di bagian kulitnya ini langsung kita masukkan Untuk membungkus dari bekas sayatan ini ya Nah seperti ini Maka dia akan mendapat asupan makanan dari kulit Kulit yang kita sayat ini juga Dia akan mendapatkan asupan makanan dari sini Sehingga nanti dia akan menempel secara otomatis Setelah begini Lalu yang harus kita lakukan adalah Kita pegangin ya Kita pegangin dulu Kita dapat menggunakan plastik es Jenis plastik yang Alot ya Jadi dia jangan yang ditarik gampang putus Kemudian langsung kita lilitkan Dari bagian bawah Kita fokusnya di bagian bawah ini dulu Jangan sampai nanti angin Itu bisa masuk dari bagian bawah Kita dapat mengikatkannya Kita fokuskan pada bagian bawah terlebih dahulu Ditarik Nggak usah terlalu kencang Yang penting pokoknya rapat Dan kita lilitkan di bagian ke atas ini Pelan-pelan ya Secara perlahan Kalau menggunakan plastik es ini kan Jenisnya alot Jadi sudah tidak perlu Nanti kita lakukan pendobelan Karena entrance ini nggak boleh goyang ya Kalau nanti masih goyang ya Otomatis di atas ini harus diikat lagi gitu Supaya nanti tidak gagal Karena kalau entrance ini goyang Sudah dapat dipastikan Nanti penyambungannya ini 100% akan gagal Nah ini kemudian kita lilitkan Perlahan ke atas ini ya Kita pastikan Jangan sampai juga Selain udara masuk Jangan sampai air itu masuk Dari bagian atas ini Gimana caranya harus kita upayakan Nah setelah seperti ini Kita lakukan sebuah pengikatan Kita sisipkan Dan kemudian dapat kita tarik Entresnya ini tidak bergerak Dililitkan ke bawah lagi Supaya betul-betul dia ini rapat ya Dan kita dapat melakukan pengikatan Supaya kita pastikan Betul-betul Ini harus super rapat Tidak boleh bocor sedikit pun Singkong Supaya dapat menghasilkan Umbi yang lebih lebat Oke Dan cara menaruhnya ya Ini sangat panjang sekali Saya akan pergunakan ini Masih utuh Nah di bagian bawah sini Ini harus kita tancapkan Seperti ini Supaya tidak terjadi Dehidrasi Karena nanti kalau bagian bawah Menyentuh dengan tanah Otomatis dia akan muncul Akar di sekitaran bawah Kalau sudah dipastikan Berhasil seperti ini Maka bibit sudah siap Untuk dipindahkan Dan ini Mudah-mudahan akan Bermanfaat untuk Pemirsa yang memang Ingin berbudidaya Tanaman singkong Supaya mendapatkan Hasil yang lebih melimpah Terima kasih